Indonesia masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan mancanegara pada Agustus 2019. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan Wisman ke tanah air. Jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia Agustus 2019 mengalami kenaikan 2,94 persen. Dibanding jumlah kunjungan pada Agustus 2018, di Agustus 2019 jumlah kunjungan Wisman mencapai 1,55 juta orang wisatawan mancanegara. Secara akumulatif Januari hingga Agustus 2019, jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia mencapai 10,87 juta kunjungan atau naik 2,67 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan Wisman pada periode yang sama tahun 2018. Sementara itu, jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia yang datang melalui pintu masuk udara pada Agustus 2019 mengalami penurunan 1,39 persen dibanding kunjungan Wisman pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Penurunan paling tinggi terjadi di pintu masuk ke Bandara Sultan Badarudin II Sumatera Selatan mencapai 27,84 persen. Diikuti Bandara Ahmad Yanis Marang, Jawa Tengah.